Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia Halo guys bagaimana kabar kalian Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah Bahaya dan kesusahan Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah berikan pada kita selama ini Oke guys, kali ini saya ingin melihat Sebuah video yang sedang trending di Malaysia Sudah lama saya ingin melihat Trending di Malaysia Selanjutnya saya melihat ada sebuah video Berjudul Stop lah being so cute Dari Hari Zasman MFMF Lokeby Cute Oh judulnya cute ya Dalam kurung stop lah being so cute Oke ini sudah beberapa kali Beberapa hari yang lalu sebenarnya Disagest kepada saya Saya sedang ingin menikmati Sebuah sesuatu Kontennya agak ringan dikit guys ya Maksudnya kemarin-kemarin kita Membuat sebuah konten yang Agak-agak berat Agak-agak berat menuluh gitu Sekarang akhirnya Saya ingin sedang ingin membuat sebuah konten yang agak ringan Dan Ya kita coba merehasi sebuah lagu lagi guys Akhirnya Oke kita langsung Lihat sama-sama aja ya Ini sebenarnya sudah dipublikasikan 19 Juni yang lalu ya Sudah agak lama juga sebenarnya Sudah agak telat Tapi gak apa-apa Lebih baik Telat Telat Tidak sama sekali Oke ya Oke kita langsung sama Ini dia Cute 1,2,3 Play Ya gini masih lagi bersama dengan saya Iskandar Rahman Oh yeah Dan untuk pengetahuan anda semua Hari Zazman kini ingin menyampaikan satu pesanan cinta Buat crushnya Tetapi Adakah crush beliau Menerima pesanan tersebut? Tidak 1,2,3,4 You, you memang sangat cute So stop laughing so cute You buat I on you Kenapa you cute sangat Even bila muka ketat Mata budak-budak semua melekat Siapa suruh you cute sangat She's so cute, she's so fly Tengok muka you alalai Quarantine got me feeling like Hey damn Bila boleh jujumpa You, you memang sangat cute So stop laughing so cute So cute You buat I on you Okay Kekuatannya di chorus ini So stop laughing so cute So cute You buat I on you I know I'm cute Komi Tui longi Tapi jangan main jatuh cinta suka hati Tak makan kata puji warning Tengok jari Dia tangkap jari letak tanganku di hati Boy you got me high It's the bird of life Kamu lanun pencuri hati Aku dilangun sekali lagi Asyik Akibat gue rantin ini Okay Ini kekuatannya di sini kan Oh You, you memang sangat cute You, you memang sangat cute So stop laughing so cute You, you memang sangat cute So stop laughing so cute You buat I on you You, you memang sangat cute So stop laughing so cute So cute You buat I on you You, you memang sangat cute So skeptic So stop laughing so cute You buat I on you You, you memang sangat cute So stop la bing so cute You buwarai hanyo You, you memang sangat cute So stop la bing so cute You buwarai hanyo So stop la bing so freaking cute Oke guys itu tadi lagu yang sangat catchy guys ya Saya baru sekali mendengarkan tapi sangat kuat melekat di kepala saya Dari Haris Zazman, MFMF, Lokabi Tapi MFMFnya yang mana saya gak tau Haris Zazman mungkin yang pertama tadi dengan Lokabi saya tau Mungkin MFMF ini yang menggarap musiknya Atau tadi yang bagian seperti bartender tadi gitu guys Seperti waiter yang banyak-banyak tadi Menarik itu mungkin guys ya Saya gak tau ini dibuat dimana Tapi terlihat seperti Bentar guys, kayak di Tokyo ya Atau di daerah-daerah Seperti drama-drama Korea gitu guys Tempat-tempatnya tadi saya lihat itu Tapi bisa jadi juga di Malaysia sih ini Yang terlintas pada diri saya ketika melihat tadi video itu Ini seperti di luar negara gitu Seperti di Jepang atau Korea gitu Itu yang terlintas di pikiran saya guys ya Oke, kekuatan dari video musik ini Yang pertama adalah Pembuatan videonya yang simple sekali Menurut bukan simple ya Menurut saya yang tidak berat Video ini dibuat Bukan mendeskripisikan sebuah kisah jalan cerita Jadi dibuatlah video itu Seringan mungkin Tanpa kita harus kerja keras untuk memahami Konteks atau jalan ceritanya Yang ia tunjukkan disini adalah Lagunya itu sendiri guys Musiknya itu sendiri Karena kekuatannya disitu menurut saya Kekuatan pada lagunya Pada kekuatan liriknya juga Mungkin kalau untuk perempuan Kedenyanyikan lagu ini Ada orang yang disukai Ya kesenyum-senyum sendiri lah Seperti itu Lagunya keci sih guys Lagunya keci Sangat langsung menempel di kepala saya Terutama bagian korusnya Dan itu yang diulang-ulang terus juga Karena memang disitu Yang menjadi kekuatan pada lagu ini Dan ini agak-agak lain dengan Scene musik yang sekarang ada di Malaysia Dimana didominasi oleh rap scene Jadi sebenarnya ini saya agak pusing Agak-agak gini juga guys Saya di satu lain Saya memahami Saya sangat mengagumi Sisi-sisi keislaman Sisi-sisi islami yang ada di Malaysia gitu Mereka lebih religius Mereka lebih Apa ya Dalam kehidupannya Mereka lebih menerapkan Unsur-unsur keagamaan Dalam hal ini Islam gitu Tapi di satu lain Ketika saya masuk ke sebuah Industri musik Malaysia Disana ada satu Ada satu Genre Raps Yang menurut saya Lebih vulgar ternyata gitu Lebih kebarat-baratan disitu Disitu ada perkataan Lucah Perkataan Saling Di setenggala macem Itu Sehingga saya memiliki Dua pandangan Saya bertanya-tanya gitu guys Ini Malaysia bukan sih gitu Jadi mungkin ini sisi yang tidak terjamah Oleh aturan-aturan Normal-normal Di dalam Kebudayaan Melayu Malaysia Gitu saya gak tau juga ya guys Karena mungkin Memang tidak semua hal juga harus Melayu Dan itulah Itu yang saya alami Itu yang saya rasakan gitu Jadi Saya memahami Malaysia dengan Keagamaannya yang begitu kuat Tapi ketika saya masuk ke Scene tertentu dalam industri musik ini Sangat vulgar gitu guys Sangat vulgar sekali Dari perkataannya Memang Dari perkataannya aja sih Kalau misalkan dari Cinematografi segala macem Gak teranggap vulgar Gak Gak Hanya dari perkataannya aja gitu Sangat kebarat-baratan Dan dia lebih Menusuk-nusuk lah Kalau menurut saya gitu guys Sangat terbuka sekali Untuk seseorang bisa melakukan Distrik Untuk mengatai-ngatai Seseorang Dengan kata-kata yang Sangat lucah Yang sangat kasar menurut saya Karena memang itu bagian Dari Identitas Genre itu juga sih Gitu Dan oke Kita kembali pada Lagu ini Musik ini Menurut saya ini sangat layak ya Trending Mungkin saya melewatkan Beberapa kali Lagu ini mungkin bisa jadi Trending pertama Pernah mungkin Dan dia menurut saya ini Lagu ini memberikan Sesuatu yang fresh gitu Ke masyarakat Malaysia Kepada pencipta musik Malaysia Di antara Semua yang sudah ada Tapi ini Menurut saya Sebuah pertaruhan juga sih Dengan Karakter musik yang seperti ini Yang agak lain Mungkin dari yang lain Menjadi suatu pilihan baru Di kalangan Pencipta musik Malaysia guys Oke Selamat untuk hari Hari Zedman MFF Dan Lokabi Dengan lagunya Cute Semoga terus berjaya ke depannya Sampai nanti Melahirkan kembali Karya-karya yang Tidak kalah bagus Dari yang ini Oke guys Saya jumpa di sini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.